Intro Pemirsa terima kasih karena Anda masih setia bersama-sama dengan kami Pemirsa kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda Apapun permasalahan Anda, baik itu berkenaan dengan masalah pribadi, keluarga, ekonomi, ataupun kesehatan Atau apapun juga, pemirsa akan mengundang Anda untuk angkat telepon Anda sekarang juga Dan menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 08174x1 Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami Menceritakan permasalahan Anda di nomor 0819 08174x1 Kita langsung bacakan SMS yang pertama dari 1994 Bagaimana caranya supaya keluarga kami bisa terlepas dari hutang Sedangkan kerja suami kami cuma sebagai pemulung Dan kami ingin sekali bisa lepas dari hutang itu dari Suwardi di Batam Center Begini, buat yang ngirap SMS ini dari Pak Suwardi berarti ya Pertanyaan saya sederhana dulu, apakah semua pemulung pasti terikat dengan hutang? Itu yang menjadi problem, kadang-kadang kita berpikir semua pemulung terikat dengan hutang Padahal tidak, tidak semua pemulung terikat dengan hutang Berapa banyak kisah dari pemulung menjadi juragan plastik? Karena dia ngambilnya plastik, plastik, plastik Akhirnya dia ketemu dengan orang, dia mulai mengelola kerjasama Berapa banyak kisah orang dari pemulung, kayak misalkan di Surabaya saya dengar Itu jadi juragan kardus Di bawahnya, rumahnya itu di atas, bawahnya itu kardus semua Jadi pemulung itu bukan berarti identik dengan kemiskinan Itu yang harus kita garis bawahi dulu Kenapa? Karena bahasa kasannya Di tempat sampah pun kita bisa menemukan emas Ya benar Orang menemukan emas itu bukan di tempat yang enak Mereka harus menggali, menemukan, diproses, dan berbagai macam Dan akhirnya menjadi semua emas Sama, seorang pengusaha berkata begini Seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang sejati adalah Dia bisa mengolah sampah menjadi emas Nah itu, tapi saya tidak membahas hal itu Cuma saya ingin menekankan begini Bagaimana kita terlepas dari hutang? Yang pertama, buat yang kirim SMS dari Paswadi Pastikan bahwa Anda mencukupkan diri Anda sesuai dengan penghasilan Anda Selama Anda tidak pernah mencukupkan diri Anda sesuai dengan penghasilan Anda Maka Anda pasti akan terlilit dan hutang Mungkin Anda berkata, iya tapi pengeluaran kami besar sekali dan berbagai macam Saya rasa pengeluaran besar atau kecil tergantung kita yang menentukan, betul? Yang penting kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk makan, untuk minum Dan saran saya, untuk makan dan minum jangan sampai berhutang Kalau makan dan minum sudah berhutang, ya saya rasa Anda tidak akan mampu membayarnya Tapi kalau Anda makan dan minum tidak berhutang, sederhana, hidupkan dengan sederhana Makan yang sederhana, maka saya percaya cepat lambat Anda mulai menabung pelan-pelan Berpikir sesuatu yang di luar batas normal Jadi yang pertama cukupkan kebutuhan pengeluaran Anda dengan pemasukan Anda Yang kedua, kembangkan pergaulan Anda jangan hanya bergaul dengan pemulung-pemulung yang hidupnya sekedar mulung saja Dengarlah kisah-kisah dari orang-orang pemulung bergaul dengan orang-orang yang dulunya pemulung Eh sekarang sudah menjadi berhasil dan saya yakin pasti ada di sekitar Anda Coba cari peluang-peluang lain gitu ya Di salah satu daerah Ruli yang pernah saya tahu kisahnya Mulungnya apa? Mulung besi, sekarang jadi juragan besi Mau masuk rumah sakit apa? Mereka sanggup bayar semua Kenapa? Karena dimulai dari kesetiaan dan dia percaya bahwa Tuhan memberkati dia Dia mencukupkan semua kebutuhan, dia mulai mengambil spesialisnya Apa yang mau dia pulung dan berbagai macam, dia mulai fokus, dia berhasil Tentunya dia tidak menyerah dan keadaan Jadi pergaulan Anda akan menentukan Anda menjadi seperti apa Kalau Anda berpikir yaudah nasib kita pemulung, kita miskin, ya begini terus Maka jadilah sesuai dengan apa yang Anda percayai Tapi jika Anda berpikir ini pemulung kan hanya sementara nih Untuk bertahan hidup, tapi pasti kita percaya Tuhan mau kita di depan pasti diberkati dan berlimpah Yaudah jalani sesuai dengan apa yang Anda percaya Dari Pak Charlie mungkin ada tambahan? Ya saya ingin memberikan semangat kepada Pak Suwardi Bahwa keinginan Bapak untuk terbebas dari hutang itu sangat baik sekali Dan saya mengerti sebagai seseorang yang ditimpa hutang itu adalah sesuatu yang sepertinya beban berat Dan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi Nah tetapi waktu kita berpikir bahwa mengapa ada hutang Itu kemungkinan adalah mungkin pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatan Dan juga saya ingin memberitahu bahwa antara kebutuhan dan keinginan itu ada perbedaan Kalau keinginan itu adalah belum tentu kebutuhan pokok atau mendasar dalam kehidupan kita Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar penting yang harus kita penuhi Seringkali orang salah membedakan antara kebutuhan dan keinginan Apa yang diinginkan orang banyak berpikir itu adalah kebutuhan saya Sehingga mereka harus berjuang untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya adalah bukan kebutuhan Jadi saran saya kepada Pak Suwardi adalah Coba mungkin perlu duduk dengan istri dan juga lihat tentang pengeluaran keluarga selama ini Kemudian cari tahu mana pengeluaran yang paling besar Pengeluaran mana yang bisa ditekan lebih sedikit lagi Nah kemudian kalau memang pengeluaran memang tidak dapat ditekan Maka memang harus dicari jalan keluar yaitu menambah penghasilan Bagaimanakah cara menambah penghasilan? Kita bisa memperluas dari pergaulan yang ada Jadi seperti tadi Pak Susilo mengatakan Bahwa kalau kita ketemu dengan pemulung yang lainnya maka akan cara berpikirnya sama Yang akan membedakan kita dan akan mengeluarkan kita dari kesulitan Adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman orang lain Yang dulunya mungkin pernah hidup juga terlibat hutang Tetapi bisa terlepas daripada itu semua Belajar dari hatinya, belajar dari pengalamannya, belajar daripada cara hidupnya yang sederhana Tetapi sedikit demi sedikit hutangnya dapat terlepas Yang berikutnya adalah tidak terlepas dari sang maha kuasa Yaitu kita perlu juga berdoa dan memohon hikmat Agar Tuhan dapat memberikan kita jalan keluar yang terbaik Sabar, terus menerus tekun, tetap melakukan apa yang terbaik Dan tidak menyerah karena anak istri kita sangat membutuhkan Pak Suwardi Semoga itu dapat membantu Pak Suwardi di rumah Baik, kita beralih ke SMS berikutnya Dari 0908 Assalamualaikum Kak, saya telah iri sama teman saya Karena dia selalu mendapat pujian dari orang lain Sedangkan saya selalu dibenci oleh orang lain Dari M. Jainuddin di Tanjung Balai Karimun Ya, mungkin Pak Jainuddin Bagaimana caranya ini? Oke Temannya selalu mendapat pujian Sementara dia merasa selalu mendapat bencian Kebencian dari orang lain Oke, kepada Pak Jainuddin Kalau kita melihat mengapa orang itu penerima pujian Mungkin kita perlu tahu mengapa dia bisa menerima pujian Sekali kalau kita melihat ada orang mendapat pujian Kita melihat negatifnya terlebih dahulu Tetapi saran saya adalah kita justru perlu belajar Mengapa kok orang ini mendapat pujian Hal-hal baik apakah yang dia lakukan sehingga dia dapat menuai puji-pujian Dan kemungkinan yang terjadi mungkin di tempat pekerjaan Kita ingin mendapatkan kepercayaan atau kita ingin mendapatkan puji-pujian dari orang lain Sehingga kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu benar dan dapat menarik perhatian Tetapi seringkali justru itu dapat menuai kritikan Jadi saran saya untuk Pak Jainuddin ya Adalah untuk mulai melihat dari segi positifnya Belajar daripada orang-orang yang mendapat pujian Mengapa kok dia bisa seperti itu Apa yang saya bisa belajar dan apa yang saya bisa tiru di dalam kehidupan saya Sehingga saya boleh menjadi orang yang lebih baik Tidak mengharapkan puji-pujian Tetapi mengharapkan supaya saya bisa menjadi lebih baik Bikin saya rasa itu ya dari saya Baik Langsung ke SMS berikutnya dari 4163 Selamat malam pas saya mau tanya Bagaimana sih caranya supaya saya bisa berubah 180% dari karakter saya yang tidak baik Seperti menghayal, mohon maaf, menghayal seks Lalu saya melakukan hal yang tidak baik di kamar mandi Maaf SMS saya agak kurang baik Tapi saya tidak tahu apakah hal seperti itu dosa atau tidak Karena saya sendiri masih single Ya, buat yang kirim SMS begini Saya dulu juga pecandu pornografi Tapi yang pasti begini Yang harus kita ketahui Yang pertama pornografi tidak dirancang untuk pendidikan seks Pornografi itu cuma dirancang untuk mengubah warnafsu dan berbagai macam Jika anda selalu nonton pornografi maka gaya hidup anda menghayal seks itu pasti akan selalu mengikat diri anda Yang kedua di pornografi itu tidak ada istilahnya wanita capek atau apa semua Jadi itu semua tidak dirancang pendidikan seksnya tidak membahas pornografinya Bagaimana cara anda berhenti dari menghayal seks Dan kalau anda bertanya kepada saya apakah itu dosa Menurut saya jelas itu dosa Cuma saya ingin memberikan tips kepada anda bagaimana anda berhenti dari menghayal seks Yang pertama hentikan nonton pornografi Contohnya anda punya CD-CD porno Anda harus patahkan, anda harus bakar dan buang Berdoa sambil berdoa dikatakan Tuhan aku mau lepas dari pornografi dan itu harus dibuang Ada file-file porno Semua harus dihapus dari komputer Ada berkas-berkas gambar-gambar perempuan seksi dan berbagai macam Semua harus anda bersihkan dulu dari sekitar anda Waktu saya mau lepas dari pornografi itu butuh perjuangan bukan secara instan Kenapa? Kalau saya percaya anda, keterikat anda Masalah menghayal seks sudah cukup dalam Sehingga waktu anda, maaf, melihat perempuan pakaian utuh saja Anda sudah bisa menghayal macam-macam Nah, kalau anda sudah sampai seperti itu Anda perlu yang pertama mendekat kepada Tuhan sungguh-sungguh Lepaskan pornografi Semua berkas-berkas link-link anda untuk nonton pornografi Teman-teman anda yang nonton pornografi bersama internet Anda harus berani berkata tidak atas itu dulu Selama anda tidak berani berkata tidak atas pornografi Saya tidak bisa membantu anda Tapi kalau anda berani berkata tidak atas pornografi Langkah kedua, coba benar-benar tingkatkan kerohanian anda Dan yang ketiga, isi aktivitas anda dengan kegiatan-kegiatan Yang bisa mengalihkan anda dari waktu-waktu nganggur anda Nah, itu akan cukup membantu Memang waktu anda menjalani ini, kadang itu muncul lagi Muncul tapi anda bisa mengatasi dengan berkata Tuhan, aku sudah berhenti pornografi Aku sudah tidak menghayal seks lagi Aku bukan pecandu-pecandu seks Dan sebaiknya saran saya yang paling penting buat anda adalah Anda memiliki mentor yang benar Memiliki seorang pemimbing yang bisa membantu anda Mengarahkan anda untuk bisa lepas dari menghayal seks ini Tentunya tidak mungkin anda memiliki seorang pemimbing yang suka menghayal seks juga Bukan begitu, teman-teman anda juga harus anda pilih Kecuali yang sudah bertobat ya Pak ya Pembimbingnya yang sudah bertobat Jadi bisa membimbing untuk sama-sama bertobat Akan lebih bagus kalau dia juga mantan pecanda pornografi Sehingga mengalami kesulitan yang sama Mengerti apa yang dirasakan waktu anda berjuang Hari ini aku sudah lepas dari pornografi Eh besok jatuh lagi Berjuang lagi, berjuang, berjuang, berjuang Jangan pernah menyerah Selama anda menyerah Anda akan terus terikat dengan hal itu Karena kenapa? Kesalahan anda cuma ada di pikiran kok Ya baik, dari bapak ada yang mau ditambahkan? Oke, untuk menghayal itu adalah satu kebiasaan Karena pada saat dulu kita masih muda Kita tidak ada terbiasa untuk menghayal hal-hal tersebut Tetapi waktu kita sudah dewasa Kita terpengaruh oleh video, VCD, majalah Dan itu membuat akhirnya kita terbayang-bayang Dan akhirnya melakukan hal-hal yang negatif Dan saya mempunyai saran untuk kita bertemu dengan orang-orang yang kita bisa percayai Dan orang itu dapat membimbing kita Kita ceritakan semua permasalahan kita Dan kita mencari jalan keluar bersama-sama Yang kedua, kita juga perlu satu komunitas yang baik Yang dapat mendukung kita Sehingga kita bisa keluar dari sana Ini adalah satu kebiasaan yang buruk Kebiasaan yang buruk itu memerlukan kebiasaan-kebiasaan yang baik Untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik Nah dimulai dari pikiran kita Untuk kita tidak berpikir yang negatif atau yang enggak-enggak Tetapi kita mulai berpikir hal yang positif Berpikir hal-hal yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik Kalau kita mulai berpikir tentang Tentang godaan-godaan, tentang pikiran kotor Maka kita langsung perlu mengalihkan pikiran kita Untuk memikirkan hal-hal yang positif Hal-hal yang membangun diri kita Karena kita tahu pada saat kita sudah terlanjur atau berpikir Kemudian kita lanjutkan perbuatan-perbuatan yang berikutnya Maka yang ada adalah perasaan bersalah Nah saya yakin bahwa saudara atau saudari juga tidak ingin Merasakan perasaan bersalah terus-menerus Tetapi bagaimana jalan keluarnya? Kita harus membuat satu keputusan Terima kasih